Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baik, halo, apa kabar teman-teman semua, sahabat youtube Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin Serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan rejeki teman-teman Ini namanya bunga dahliah ya teman-teman Bunga dahliah yang sangat indah sekali, menakjubkan sekali atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Bunga dahliah merupakan salah satu jenis bunga yang adaptif Tidak hanya memiliki keindahan yang menjadikan banyak orang Menyaksikan akan tertarik karena kecantikan dan keindahan yang dimiliki Akan tetapi bunga ini juga memiliki kelebihan lain Kelebihan kembang dahliah yang lain yaitu mudahnya tanaman dahliah untuk tumbuh Dengan hal tersebut menjadikan banyak sekali ibu yang suka berkebun memilih tanaman dahliah yang mudah tumbuh ini untuk ditanam Namun bagi teman-teman yang masih belum mengenal tentang kembang dahliah Kita akan berkenalan dengan bunga yang indah ini Indah sekali ya teman-teman Ciri-ciri tanaman dahliah Yaitu jenis tanaman perlu berumbi yang sifatnya perenia atau tahunan Jenis bunga yang satu ini mekar dari musim panas sampai di musim gugur Bunga dahliah adalah jenis bunga yang berasal dari daerah meksiko Dan menjadi bunga nasional di negara meksiko dengan keindahan yang turut ditawarkannya Bunga ini memang jenis yang sulit berkembang biak dari satu kotak umbi bunga ini saja Hanya satu buah umbi yang bisa berbunga dan menghasilkan kembang dahliah Terindah dengan daun yang runcing Karena ada pembahasan penting dan tidak boleh dilewatkan Tanaman hias ini telah diakui dan menjadi bunga nasional Berbicara kita soal budidaya tanaman dahliah Terbilang cukup sulit bila teman-teman kurang mengetahui teknik dasar perkembang biakan serta pertumbuhannya Meski pertumbuhan bagus di skala ketinggian 700 sampai 1000 MDPL Tidak menutup kemungkinan hasilnya bisa saja lebih buruk Mengingat perlu perawatan dan pemeliharaan khusus Agar bunga dahliah ini bisa tumbuh secara optimal Karakteristik bunga dahliah Pada dasarnya ciri bunga dahliah hampir mirip dengan bunga pada umumnya Namun ada perbedaan yang mencolok Pada ketinggian yang mampu mencapai beberapa meter Untuk warna bunganya sendiri Nampak akan bermacam-macam Mulai dari merah, ungu, violet, jingga Serta kombinasi dari warna yang tadi saya sebutkan Diameternya 5 cm sampai 30 cm Spesies ini terlihat begitu anggun dan cantik Pada bagian daunnya berbentuk mengerucut Ke bagian ujung dan batangnya berkayu Meski terdapat banyak pembuluh Manfaat bunga dahliah Sebenarnya ada banyak sekali manfaat dari bunga dahliah Aroma warna bunga dan aromanya Tentu semakin memberikan wansa kesejukan di halaman maupun di pengarangan rumah Jika teman-teman menanam bunga dahliah Cara menanam bunga dahliah sangatlah mudah Asalkan teman-teman tahu teknik dasarnya Pilih metode penanaman generatif dengan bening Supaya mendapatkan bunga baru Serta lebih bervariasi Tanamlah bibit di tempat teduh atau di sebuah polybag Kemudian letakkan di tempat yang terkena sinar ultraviolet setiap pagi hari Penyiraman dan pemupukan secara teratur akan mempercepat pertumbuhan Sehingga dalam 2 bulan diperkirakan sudah mulai berbunga Jangan lupa untuk melakukan pengendalian hama Harus diperhatikan ya teman-teman Ini adalah daun dahliahnya Yang saya bawa pulang Saya perlu untuk melakukan penelitian dan riset yang lebih mendalam Tentang kandungan yang terdapat di dalam Daun dari bunga dahliah ini Halo teman-teman semua Kalau teman-teman suka dengan konten yang saya sajikan Jangan lupa untuk menekan tombol like Subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis Semoga ulasan singkat Tentang video ini Tentang pengetahuan manfaat dari bunga dahliah Dari daunnya maupun bunganya bisa bermanfaat Bagi teman-teman Dan menambah wawasan hasanah pengetahuan bagi teman-teman semua Akhir kata admin pamit undur diri Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!